Oke, teman-teman pencipta saat Indonesia, tadi karena ruangannya sangat sempit, jadi hanya bisa kameramen dan dokter yang masuk, dan tadi sudah dijelaskan tentang reptil nursery, di sana ada telur buaya, telur ular, dan ada anakan buaya, ada tengkorasan buaya yang tadinya sudah hidup, lalu diawetkan tengkoraknya kasih ya. Jadi teman-teman pencipta saat Indonesia, kita akan lanjut di musim komodo, masih banyak lagi kesuraannya, pokoknya jangan mana-mana, stand by terus pencipta saat Indonesia, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan sekarang kita akan masuk ke Taman Sentuh ya. Taman Sentuh. Ayo, kita masuk ke Taman Sentuh, biasanya Taman Sentuh bisa dipengang kali ya. Bisa kayaknya. Oke teman-teman pencipta saat Indonesia, nah kita sekarang sudah di dalam Taman Sentuh, nah sekarang kita disuruh nyentuh-nyentuh, bisa menyentuh buaya ya. Bisa menyentuh buaya, nanti di sini ada petugasnya, makanya teman-teman datang ke Taman Mini Indonesia Indah, bisa lihat buaya, bisa megang malah ya Pak ya. Bapak yang ngurus nih Pak, buaya sehari-hari-hari. Bahaya nggak buaya sehari-hari? Bahaya nggak buaya sehari-hari? Bahaya nggak bahaya sih. Bahaya nggak bahaya sih. Bahaya nggak nyaman. Yang penting aman. Nah kalau sampai kita, istilah kata buaya segini, kalau kita sampai kenal tangan kita, bisa putus nggak? Tangan kita putus. Enggak, hanya sobek. Sobek pasti. Ini buaya jenis apa nggak? Muara. Muara. Oh ini kalau bisa besar banget ya Pak ya? Iya. Nah kalau buaya semacam ini, kalau bisa jangan dipiara Pak ya. Karena ini berbahaya Pak ya? Binatang buas. Binatang buas. Dan ini teman-teman kalau mau lihat buaya muara, kalau biasa ngelihat yang besar-besaran, nah ini hasil penangkarannya Pak ya. Nah seperti ini buaya muara. Nah teman-teman tinggal datang ke Museum Komodo, langsung bisa pegang-pegang buaya muara, langsung deh. Bisa merasakan sensasinya. Taman, abang... Terbaik emang tai. An�h sekang ang today. Nah apa-apa... cuma semacam sih perik. pegangan aja dia pegangnya udah kan? udah rekam dari tadi nih, lu berarti ngasih tau dong kalo gua takut ya pas ya nah temen-temen pecinta santai Indonesia, karena bukannya kita takut atau apa ya namanya hewan liar atau ya semacam ularnya kan kita tidak bisa tau kapan aja dia bisa menyerang ya dan ini jenis ular apa pak? sanca, sanca bodoh ini dilindungi nih pak ya, nah temen-temen nih pesannya kalo bisa jangan memelihara sanca bodoh, karena ini adalah hewan yang dilindungi, jadi kalo misalnya kita piara langsung kita tidak bisa cara memelihara yang tidak benar lalu mati secara tidak langsung nanti menghilangkan aset ya pak ya jadi buat temen-temen, ini yang namanya sanca bodoh dan ini dilindungi, kalo temen-temen mau megang dateng aja ke Museum Komodo Taman Mini Indonesia ada bapaknya nih, Pak siapa namanya nih? Pak Yasin Pak Yasin, nanti Pak Yasin bisa memberi pengetahuannya, mau megang atau mau melihat-lihat juga boleh pak ya nah temen-temen, dan ini berat sekali pak ya? mayan, ada pasannya 15 kg 15 kg nih pak nih, masih bisa besar lagi pak? masih bisa pantas kalo ada orang bilang kelilit ular kita menghilangnya cuman kok gampang gak bisa ngelepasinnya, ternyata menurut saya ukuran segini aja kalo ini kelilit aja udah gak bisa bergerak saya nih pak ya, sangat berat sekali temen-temen pokoknya kalo bisa jangan memelihara hewan dilindungi pak ya, lebih baik di Taman Mini aja yang melihara temen-temen dateng kesini jalan-jalan bisa megang-megang, untuk segala umur boleh pegang pak ya tapi mungkin kalo ini kalungin bapak-bapak, soalnya kan sangat berat sekali ya oke temen-temen cerita selesai, kita lihat lagi yang lainnya, ada lagi yang bisa dipegang pak? ini buayanya lah, abis pada makan, oh iya, abis pada makan, cantai tubuh ini kurang-kurang kaki gadget iya... mau sambil jongkok? boleh taruh dikit temen-temen pencipta saya di Indonesia, ini kurang-kurang kaki gajah dok ya kurang-kurang kaki gajah, itu adalah kurang-kurang yang dirindungi jadi tidak boleh dipelihara dok ya sebaiknya tidak, ini dia hidupnya di darat dan air juga dok? iya... banyak di hutan banyak di hutan dok ya terutama di hutan-hutan di Sumatera, maupun di Kalimantan ini kalau dipegang boleh? boleh, boleh kalau mau coba gotong juga, gak apa-apa nah ini kurang-kurang darat yang terbesar di Indonesia kalau kita megang seperti ini pada tempurung, dia feelnya juga kepegang ya dok ya iya nah buat temen-temen pencipta selesai di Indonesia, kalau mau lihat kurang-kurang, tuh bisa pegang-pegang langsung datang nih ke musim komodo nih, ada kurang-kurangnya nih, bisa dipempeng kurang-kurang kaki gajah oh segini aja berat ya dok ya hehehe tuh apa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton